Pemirsa, masih dalam semangat hari anak internasional yang diperingati selasa kemarin, kita akan membahas salah satu masalah yang kerap dihadapi orang tua, yaitu memotong rambut anaknya. Nah kalau Tapan nih anaknya seringkali takut gak misalnya anaknya untuk waktunya potong rambut? Panik, karena dia melihat gunting kan, kiranya mungkin mau dipotong apanya gitu. Oh kalau anakku tuh agak narsis, jadi kalau misalnya diajak ke salon, yang penting kayak mamanya nanti biar cantik. Oh iya 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 iya. Tapi ya kalau pada umumnya anak-anak takut potong rambut, bahkan ada juga yang trauma kalau diajak ke tukang potong rambut. Nah kira-kira bagaimana ya caranya agar anak tidak takut potong rambut? Oh tipsnya ya. Oh tipsnya, kita simak berikut ini. Momen potong rambut kerap menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian besar anak, khususnya anak laki-laki. Hal ini tentu menyita perhatian orang tua untuk mencari cara agar anak mau dan tidak menangis saat potong rambut. Dari hasil survei kepada 208 responen orang tua, ternyata sebanyak 40% menyatakan anak takut potong rambut karena mendengar bunyi dan getaran alat kliper sehingga menimbulkan kondisi tidak nyaman. Beberapa orang tua pun punya pengalaman saat anak mereka mengalami takut potong rambut. Kan waktu itu menempel di kulit kepalanya kan mungkin benda asing yang belum pernah kami kenalkan sebelumnya di rumah kan. Jadi pas dia agak kaget sih. Jadi awal-awal memang kalau aku tipsnya juga si barbershopnya aku minta dilihatin dulu nih alat cukurnya. Ini nanti ada yang mau cukur loh alatnya ini bunyinya kayak gini. Jadi pas itu dia juga gak terlalu kaget. Itu sih ketakutannya. Banyak pengalihan aja sih karena mereka kan gampang bosen gitu. Dan potong rambut kan makan waktu gitu. Jadi mungkin instead of gadget mungkin bawa mainan favoritnya dia atau buku favoritnya dia. Menurut seorang penulis buku inspiratif Tasya Ludmila, ia mengajak setiap orang tua untuk mengenalkan potong rambut kepada anak, mulai dari pengenalan alat kliper, sampai kedekatan yang terjalin antara orang tua terutama ayah dengan anaknya. Kalau harapan, ada banyak sih sebenarnya pesan yang ingin dikatakan dalam buku ini. Yang pertama adalah agar anak-anak suka pergi cukur rambut. Yang kedua, untuk bapak dan anak bisa lebih banyak bonding. Nah sekarang sudah tau kan bahwa potong rambut itu menyenangkan.